Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Sistem Enterprise Tutorial Version Part 5. Jadi pada pertemuan kelima kali ini, teman-teman akan diajarkan tutorial lanjutan dari part keempat yang kemarin. Jadi part keempat kemarin kita membahas terkait dengan yang namanya purchase order. Pada part kelima kali ini, itu order lanjutannya, yang namanya material receipt. Atau bisa dikatakan kita akan memasukkan barang yang sudah kita purchase sebelumnya atau kita order sebelumnya. Itu akan kita masukkan ke dalam gudang kita. Dan nanti jadi barang yang akan kita jual itu statusnya semuanya available. Langsung aja, nggak usah panjang libar, langsung masuk pada tutorialnya. Jadi di sini teman-teman bisa masuknya sebagai admin dari perusahaan kalian masing-masing. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini, seperti biasa saya mengingatkan kembali teman-teman, pastikan untuk tetap masuknya itu di kantor pusat dan semuanya itu tetap sama. Warehouse-nya standar, kemudian kliennya sama, dan sebagainya. Lanjut, kita klik OK lagi. Kemudian di sini, pada pertemuan kali ini, kalian akan masuknya kepada yang bagian Requisition to Invoice. Masih sama seperti yang pertemuan keempat. Tapi nanti berbeda sedikit. Jadi kita masuknya di mana? Requisition to Invoice, setelah itu kita bukan klik Requisition, bukan Purchase Order, tapi kita masuk pada yang namanya Material Receipt. Sebelum kita masuk pada yang namanya Material Receipt, teman-teman bisa melakukan pengecekan dulu terhadap barang-barang kalian. Itu statusnya bagaimana? Jadi kita klik View, klik Product Info, kemudian di sini ini barang tidak akan keluar, teman-teman. Karena di sini bisa dikatakan yang masuk ke dalam harganya ini adalah harga untuk yang rakitan. Nah di sini kan kalau rakitan kemarin, dia itu barang yang tidak kita, bisa dikatakan kita bikin sendiri lah, nggak kita beli dari tempat lain. Makanya kemarin status purchase-nya kita kosongin dan kita hanya memasukkannya hanya menjual saja. Di sini kita masuknya pada price list yang sudah kemarin kita buat juga. Jadi yang masuk pada harga perbarang 1 November, kita klik refresh lagi. Di sini otomatis keluar. Nah teman-teman di sini kan kelihatan, kemarin kok kita melakukan order banyak, tapi yang masuk cuma 10 ya. Nah ini kan standarnya atau gudangnya itu masih yang di standar. Bagaimana kalau kita pindah ke gudang yang A? Gudang yang A di sini kita lihat, nah ini ada statusnya. Teman-teman yang harus teman-teman perhatikan pada material resip kali ini, atau tutorial kali ini, itu yang diperhatikan adalah yang pertama, on hand quantity, atau bisa dikatakan barang yang sudah kalian terima di gudang itu ada berapa banyak totalnya. Kemudian ini kalau misal sudah ada isinya, ini berarti statusnya itu di gudang tidak kosong. Untuk flash disk dan juga untuk vivobook, tapi untuk ROG dan juga flash disk 16GB ini, dia masih kosong statusnya. Kemudian reserve quantity, itu bisa dikatakan adalah yang kita nanti akan terima. Lalu yang order quantity ini adalah yang kita lakukan order atau yang kita purchase kemarin di tutorial keempat. Di sini ada 100 flash disk dan juga ada 1 buah laptop Asus Vivobook. Ini kenapa? Karena saya sebelumnya sudah memasukkan ini mereka, saya sudah nyoba item mereka ini, saya masukkan ke dalam gudang dan berhasil. Dan ini nanti ada caranya lagi teman-teman, saya akan ajarkan untuk kalian mau masukkan semisal cuma setengahnya saja, atau beberapa saja, itu bisa. Kalau sudah kalian lakukan pengecekan, kalian klik close, dan kita kembali kepada material resip. Kita mulai, klik material resip. Kemudian di sini, kalian bisa klik yang new record. Ini abaikan, ini saya yang membuatnya tadi, belum saya selesaikan. Kemudian kita klik new record saja. Di bagian new record di sini, kalian nanti kalau di tempat kalian itu biasanya masih di log, kemudian biasa kalian klik new record. Kalian pilihnya ini, document type-nya, kalian masukkannya adalah material management resip. Kemudian kalau sudah di sini, kita pilihnya bisnis partner-nya yang mau kita masukkan yang mana. Di sini yang mau kita ambil tadi, yang paling banyak adalah dari Sandisk. Kemudian di sini warehouse-nya kita harus ingat, kita mau masukkannya ke mana. Jadi biar barangnya tadi tidak keliru. Lalu priority-nya kita biarkan ini tidak apa-apa. Fract include, ini bisa dikatakan kargo-nya. Harganya nanti itu mengikut dengan kargo atau tidak, iya. Kita biarkan saja. Kalau sudah, kita klik, pastikan sudah tidak ada yang warna merah lagi, ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik yang create line form. Di sini, tampilan kalian kalau misal ada process order-nya atau ada nota yang masuk dalam order-nya, itu di sini kalian akan tampil seperti panjang gini, tapi kalau enggak dia akan kecil. Yang menandakan bahwa tidak ada order yang masuk. Di sini kalau sudah, kita pastikan dulu business partner-nya sama, locator-nya sama. Lalu kita klik process order. Nah, ini sudah ada barang yang masuk pada tanggal 3 ini tadi. Kita klik OK. Di sini kalian akan ditunjukkan jumlah barangnya berapa, status barangnya apa, dan kita itu process order-nya itu line keberapa. Line pertama, produknya namanya flashd1. Kalau kita nanti nyari di dalam gudang. Kemudian produk yang kita pesan flashd1 itu adalah flashd1 32GB. Di sini quantity yang kita pesan adalah 100. Kalau sudah, kita klik select-nya ini kita centang. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah di sini masuknya setelah dari material resip, kita sudah membuat line form-nya tadi. Kita masuk pada resip line. Di resip line ini, teman-teman pastikan, ini untuk line-nya tetap nomor 1, berarti masih yang awal. Kemudian di sini untuk produknya flashdisk and disk 32GB. Kemudian locator-nya itu di gudang A. Di sini kita bisa kasih tata-tata, teman-teman, description-nya. Misalnya kita mau masukkan gini. Memasukkan 30 flashdisk di dalam gudang A. Flashdisk-nya ukuran 32GB. Kalau sudah, di sini kan Anda langsung masuk otomatis order quantity kita sesuai dengan yang di nota ini. Nah, misalnya kita cuma mau masukkan 30, nggak apa-apa. Kemudian di sini kalau sudah, kalian klik save change. Lalu setelah kalian klik save change, kalian pilih yang di material resip lagi. Kemudian kalian scroll down ke bawah. Kemudian kalian klik yang complete. Status dokumen action-nya juga complete. Kita klik OK. Tunggu beberapa saat. Kalau sudah semuanya di-log seperti ini, berarti untuk yang flashdisk and disk kalian, resip line ini sudah diproses. Untuk pengecekannya di mana? Kalian bisa klik yang view, product info. Kemudian di sini, kalian semisal ini kan diarahkannya mesti yang pertama. Kalian klik yang di ini di umum, jadi nggak ada harganya. Semuanya bisa kelihatan semua produk-produknya. Kalian klik refresh. Di sini kita cek untuk yang flashdisk 1 tadi itu nambah nggak? Nah, nambah teman-teman. Jadi di sini order quantity-nya atau yang di dalam purchasing order-nya itu masih isi 1.70. Dan di sini untuk yang on hand quantity juga sudah nambah. Available-nya atau ketersediaan barangnya di dalam gudang untuk flashdisk and disk 32GB, itu sudah bertambah. Tadi dari 105 menjadi 135. Itu untuk yang material resip, teman-teman. Oke, itu adalah untuk tutorialnya kali ini. Jadi bisa dikatakan tutorial kali ini sangat lumayan singkat sekali, teman-teman. Karena ini bisa dikatakan ada lanjutan yang dari kemarin. Kenapa saya tidak melanjutkan langsung untuk yang kemarin disambung dengan material resip? Karena saya merasa itu materinya lumayan banyak kemarin. Dan saya merasa pasti nanti teman-teman akan membuat tutorial itu tadi untuk yang di bagian purchase order itu akan lama. Karena seperti yang kemarin saya ingatkan, itu ada 3 hal penting yang harus kalian cek, teman-teman. Jadi mulai dari product price, kemudian juga price list-nya bagaimana, dan sebagainya. Jadi saya merasa kalau tutorial itu nanti pasti akan menyusahkan, teman-teman. Jadi saya memotong bagian purchase order dan material resip menjadi 2 tutorial yang berbeda, seperti itu. Langsung saja kita masuk pada tugasnya, kan ini sudah 1 minggu, teman-teman, tidak terasa. Jadi kita masuk pada tugasnya. Tugas kelima, kelompok. Kita yang pertama adalah, screenshot tutorialnya, step by step. Untuk material resip. Kemudian yang kedua ini adalah, screenshot, bukti produk info before, dan produk info yang after. Jadi ada bisa dikatakan, ini nanti teman-teman bisa membandingkan. After dan before after-nya itu seperti apa. Jadi terbukti kalau nanti kalian material resip-nya ini berhasil atau tidak. Seperti itu ya, teman-teman. Itu untuk yang tugas kelima kita kali ini. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, atau kalau nanti teman-teman pengen tanya sendiri, kalian bisa tanya seperti biasa ke saya melalui media sosial, melalui Google Classroom. Silahkan bebas. Kalau kalian ingin bertanya dengan asisten, juga tidak ada masalah juga. Saya mengizinkan kalian untuk bisa bertanya selalu rasa kalian juga. Tapi ingat juga untuk jam kerjanya ya, teman-teman. Jam waktu yang kemarin. Sudah di awal saya info-infokan sebelum kita sudah masuk pada tahapan-tahapan tutorial ini. Gitu saja. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, tugas lima sudah saya berikan. Dan untuk tutorial kali ini, cukup sampai di sini, teman-teman. Sampai ketemu nanti di tutorial selanjutnya lagi. Sekian, teman-teman. Oke semuanya, karena dari kemarin, pertemuan keempat itu sepertinya banyak teman-teman yang merasakan problem. Problemnya apa sih? Problemnya itu tidak keluar harga di line requisition dan sebagainya. Teman-teman, kemarin saya sudah mewanti-wanti penting banget. Itu nanti kalau tidak keluar bagaimana, teman-teman? Seperti itu. Jadi, teman-teman, kalau yang di bagian tidak keluar nilainya, yang permasalah pertama, saya bukan catatan dulu. Jadi, permasalah pertama adalah problem tentang tidak keluarnya harga di line requisition. requisition solusi itu teman-teman cek di bagian product price. Kalau tidak bisa product price, itu cek di price list version. Saya akan tunjukkan dulu step untuk yang pertama, yaitu cek product price. Jadi, yang saya masukkan itu di mana, teman-teman? Teman-teman, lihatnya di sini loh. Jadi, di bagian material management. Lalu, di bagian material management rules. Kemudian, di bagian product. Nah, ini kalau teman-teman yang pada males untuk melihat tutorial ketiga ya, ini saya akan jelaskan sedikit saja dan secara cepat juga. Di bagian product. Kemudian, nanti teman-teman bukanya di mana? Di bagian ini, teman-teman. Di bagian price. Nah, inilah yang nanti akan kalian setting untuk harga-harganya. Semisalkan, ini apakah ini bisa kita edit sendiri dan sebagainya? Bisa, teman-teman. Ngeditnya ini, ngedit price list version ini, itu nanti di price. Seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Jadi, kalau kalian mau melihat yang di bagian sudah terisi atau belum harganya sih, itu kalian ngeceknya di product. Di product ini, teman-teman. Product. Kemudian, di bagian yang price-nya. Itu. Itu yang pertama. Cek apakah di list price, standard price, dan limit price itu sudah terisi. Atau belum. Kemudian, kalau kalian pengen membandingkan, itu di sini, teman-teman. Di price list. Kemudian, di sini kalian buka. Ini kan price list version. Nah, ini yang kalian ganti. Kalau kalian pengen mengganti nama tadi sesuai dengan keinginan, teman-teman. Kemudian, kalau sudah, teman-teman nanti klik yang di bagian product price. Ini. Jadi, nanti di product price ini kalian bisa menginputkan produk apa saja yang nanti bisa menjadi acuan dari versi harga ini, teman-teman. Ini, saya tunjukkan. Jadi, tadi yang saya buka di bagian sini adalah produknya flash disk. Nah, ini kalau teman-teman nggak percaya, ini saya bandingkan. Jadi, di bagian product price ini. Nah, ini yang satunya di price list. Bagian product price juga. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini adalah dua harga yang sama, teman-teman. Ini yang nanti yang akan keluar nilainya di dalam requisition-nya, teman-teman. Jadi, kenapa kemarin saya bikin catatan ini? Catatan maksudnya tiga poin penting itu kalian harus ngecek kenapa. Yaitu nanti yang penting ini. Kalau kalian sudah bisa masukin barangnya pasti bisa, tapi kadang ada yang ribet tidak bisa memasukkan harganya. Nah, itu kalian cek product price. Product price itu yang ini, teman-teman. Jadi, di bagian tab product nanti tampilannya seperti di samping ini. Kemudian nanti kalian pilih yang price. Nah, itu nanti diaturlah list price, standard price, dan limit price. Kemudian kalau sudah, teman-teman kalau mau ngecek yang versi kedua, yang lebih cepat lagi, itu ceknya di price list version. Jadi, di sini, di bagian price list, kalian klik yang price list, bukan price list, kema, price list. Kemudian kalian, kalau mau setting-setting price list versionnya, silakan. Di sini kalau hanya price listnya saja, teman-teman. Jadi, di sini kemarin kan saya bikin lagi satu buah price list. Nah, itu terselah kalian. Mau bikin, silakan. Tidak juga tidak ada masalah. Nah, di sini kalian kasih, kemudian di sini harganya itu, versinya namanya apa. Ini nantinya akan tertera di bagian requisition yang ketika kalian nanti ngeklikkan productnya. dan untuk lihat apakah produknya masuk atau enggak di product price. Itu, teman-teman. Nah, ini. Ini kan kalau yang ROG. Ini yang tadi yang mana? Sebentar. Yang price list. Nah, ini. Kalau kalian pengen melihat perbandingannya, lihat. Teman-teman bisa melihat di sini harganya sama. Dan juga di sini keterangannya hanya beda. Priceless version dan product. Kalau di sini, priceless version yang di atas dan baru product. Itu, teman-teman. Yang saya maksudkan dari kemarin itu itu. Kalian harus hati-hati banget. Kalian sudah ngecek belum di produknya itu sudah terdaftar di mana. Kemudian juga apakah di pricelessnya itu sudah masuk atau belum. Seperti itu. Jadi, solusinya adalah teman-teman ngecek dulu di product price. Ini product price. Atau ngecek di priceless version. Ini priceless versionnya. Itu. Product price di priceless version. Itu, teman-teman. Untuk yang permasalahan pertama terkait dengan requisition. Permasalahan yang kedua terkait dengan requisition adalah Pak, itu kemarin ada yang nggak keluar di bagian gudangnya. Gudangnya aja yang nggak masuk, Pak. Itu, teman-teman, kemarin bisa cek dulu ketika kalian login itu settingannya kalian itu masuk kemana, teman-teman, requisition. Kalian di bagian ketika kalian grid PO itu ada diaturkan kalian mau milih yang mana gudangnya. Jadi, kalian harus hati-hati banget untuk pemilihan ini juga diperhatikan juga. Kemarin di tutorial itu sudah ada, teman-teman. Kalian ngekliknya kemana dan sebagainya itu sudah ada. Teman-teman, tolong diperhatikan baik-baik untuk settingan ini. Jadi, kalau ada yang keluar yang namanya field mandatory apalah kemarin itu ada yang sempat ngomong sama saya field mandatory yang kemudian ada keterangannya warehouse. Itu, teman-teman, ada settingan di grid warehouse-nya ini. Kalian nanti harus samakan dengan ketika kalian login sebagai admin corporation. Itu masuknya di mana? Seperti itu, teman-teman. Organization-nya itu masuknya di mana? Jadi, biar nggak salah. Karena yang di sini kan kalian masuknya sebagai kantor pusat. Nah, kalau kalian di settingannya itu ada yang salah juga bahaya. Jadi, settingan di warehouse-nya ini kalian harus perhatikan. Seperti itu. Jadi, jangan sampai kalian kelewat bentuknya di bagian settingan awalnya saja. Gitu ya, teman-teman. Itu untuk yang permasalahan kedua terkait dengan field mandatory. Problemnya terkait dengan field mandatory. warehouse. Itu yang permasalahan keduanya. Jadi, ada dua masalah sejauh ini. Yang pertama tadi yang terkait dengan harga itu banyak sekali teman-teman kelompok dari manapun kemarin ngomong ke saya, Kak, nggak bisa ini, Kak. Nggak bisa. Saya sudah tunjukkan. Ikutin dulu aturan tutorial ketiga tentang price. Teman-teman harus ikutin benar-benar tentang yang price. Baru kalian akan paham nanti masuk ke requisition ini bagaimana. Kalau kalian yang di bagian price itu cuma asal bikin, tapi di bagian requisition kalian pengen bikin nggak keluar barangnya, itu juga kalian harus lihat lagi, teman-teman. Melihatnya itu bukan di tutorial kedua tentang bisnis partner, tapi melihatnya adalah dari tutorial ketiga kita yang tentang price. Jadi kan kemarin saya ada share part ketiga tentang price. Nah itu teman-teman lihatnya di situ semuanya. Baru setelah itu nanti kalian bisa mencocokkan dengan yang di requisition yang saya maksud. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai pembelajaran saja teman-teman saya beritahukan terkait dengan dua problem ini nanti solusinya seperti apa. Itu ya teman-teman. Ini hanya sedikit tambahan yang bisa saya berikan agar nanti bisa dimasukkan ke dalam yang si pertemuan part kelima. Begitu saja. Selamat mengerjakan untuk tugas part kelimanya. Sampai ketemu lagi di next tutorial. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan.